Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Jumat tanggal 17 September tahun 2021 Selamat datang di bacaan harian Bacaan umum untuk semua Zodiac Ambilannya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Hari ini kita lihat Saturnus dan Venus Dan saya masuk ke arti yang default untuk Venus yang square dengan Saturnus Itu adalah masalah terkait dengan afeksi, perasaan Bagaimana kita melihat orang lain dan pengaruhnya kepada kita Dan kemampuan kita untuk membina hubungan yang harmonis Karena apa? Karena kita seperti tidak bisa sepenuhnya mampu untuk mengekspresikan perasaan kita yang sebenarnya Jadi mungkin kita sebenarnya punya perasaan empati yang begitu mendalam But somehow kita harus melakukannya dengan hati dingin ya, something like that Jadi kayaknya kita kayak cold hearted banget gitu ya, tega-tega banget gitu Mengatakan sesuatu, walaupun sebenarnya hati menangis Tapi kita mengatakannya hal yang berbeda Dan kalau kita lihat disini juga ada kaitannya dengan Lilith Jadi memang ada situasi dimana nggak biasa ya Atau ada kelompok minoritas ya Saya nggak tahu kita di pihak mana Jadi kadang-kadang kita masuk ke dalam situasi dimana ada kaum minoritas Apapun maknanya Ambil aja di kantor Ada orang, biasanya kan Di dalam kantor itu kita juga punya kewajiban sosial Untuk hire orang yang mungkin dengan disabilitas atau dengan sesuatu lah Tetapi yang jelas dia punya kekurangan Dan somehow kita harus memperlakukan dia dengan baik Tapi mau nggak mau gitu Katakanlah keuangan perusahaan itu menipis Sehingga harus ada perampingan Dan pasti orang yang didelit pertama Kalau dilakukan perampingan yang paling sedikit kontribusinya Sehingga fungsi sosial dari organisasi tersebut menjadi berkurang Dan dengan berat hati kita mengatakan harus PHK Misalnya seperti itu Walaupun sebenarnya kalau misalnya uangnya ada Why not gitu loh Karena fungsi sosial itu kan juga bagian yang menurut banyak orang Itu memberi keuntungan Tidak hanya di dalam hitungan keuangan Tapi ada hal lain Keberuntungan lain yang bisa membantu Organisasi ini menjadi jaya Tapi somehow kita kayak Jadi mau nggak mau harus tega Mengatakan the hard decision-nya tadi Dan kemarin kita lihat yang Bulan sama Eh matahari dengan Pluto itu kan Ya karena ini kan energi kita harus melakukan Menyelamatkan Jadi kayak kita menyelamatkan sesuatu yang besar Tetapi harganya adalah kita mengorbankan minoritas Oh that's very cruel ya Tapi ya itulah yang terbaca di atas ya Ini terkait dengan keuangan ya Gambar ikannya itu Dan kita secara sadar ya Secara sadar melihat kiri kanan Mempertimbangkan terkait dengan uang Kepemilikan materi Kesejahteraan Dan kalau kita lihat sebelah kanan Gambar anjing Maka kalau dari penggambaran ini Sebenarnya somehow Kalau kita tadi Energi di langit adalah kita Kita jadi tega Somehow kita masih mencari cara Supaya kita nggak segitunya gitu loh Jadi menyelamatkan organisasi juga Tapi tidak menelantarkan Kau minoritas atau yang akan dipotong tadi Somehow itu yang saya dapat Penggambarannya Dan ini energinya adalah energi yang sedih banget ya Kita lihat biru dan mukanya tuh Udah kayak hampir mati ekspresi gitu ya Dingin gitu Biru hampir 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 beku lah gitu Tapi yang dipegang kan Pedang Jadi artinya Logika Dan kita kayak mampu motong tadi PHK itu kayaknya memang satu-satunya cara Tapi itu cold hearted banget gitu ya Take step toward positive change Yang sudah pasti Mengantarkan orang-orang yang butuh bantuan Menjadi tidak bisa dibantu Tapi kita sedang menyelamatkan Sesuatu yang lebih besar Kalau disini sih Kalimatnya Barangkali memang ada cara lain A wake up call To get into action And make changes Mungkin Ada perubahan lain Selain cara PHK Maybe Maybe itu yang disampaikan disini I don't know Ini semua berarti benar-benar mainnya ke hati Ke hati kita ya Apa keputusan kita Nggak ada yang bilang ini salah benar Karena semuanya ini situasi yang rumit Kalau disini penggambarannya Purity is so cool The picture is so beautiful Before the first now The earth is dark and cold Fallen trees from autumn Some lay Have a zardly atop of the decaying leaves Ya jadi kayak ada Jadi ini situasi yang gloomy 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 gitu ya Biru 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 Gelap gitu ya Tapi itu adalah situasi yang mengantarkan pada purity Mengantarkan pada langkah berikutnya Jadi kayak ke nol lagi Wisdom ini penggambarannya ikan ya Jadi kalau saya juga melihat ikan itu sebagai wisdom dan kekayaan Kekayaan itu mungkin materia dan materi dan batin juga Somehow healing chaos Dan ini chaos banget kan Tadi contohnya juga chaos banget gitu ya Spiraling tornado energy Iya jadi kayaknya memang ini adalah situasi Situasi yang membutuhkan kearifan kita Terkait kepemilikan Dan keputusannya Apapun mau ke kiri Mau ke kanan Mau berbaik hati Mau enggak Mau cold hearted Semuanya itu adalah pilihan kita Nggak ada yang bisa mengatakan seharusnya bagaimana Ya kita lihat Kalau dari sini Oh my god Ya Ini kan situasinya Sebenarnya situasinya kita ingin berbagi kebaikan Kita ingin semua Bahkan yang Yang paling lemah pun Bisa mendapatkan semua jatahnya Karena kita setara dan But ini challenge But ini challenge-nya adalah Tapi kita harus membuat keputuskan Tapi kita mau apa gitu ya Dalam posisi tertentu kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu Itu berat sekali Kita nggak ingin melakukannya But somehow Kita melakukannya The best way to help someone be happy is To be happy yourself Selfish? Yes But it's the only way that works See Jadi kalau penggabarannya sini sih Kita kan berpikir mencari cara untuk Kalau bisa nggak PHK Ini tentu Kiasan ya Contoh ya Nggak harus begitu Tapi Nggak ada cara lain gitu Tadi juga sarannya kan Eight of swords ya Memang harus Begitu Nggak bisa keluar dari situasinya Gimana Jadi Ya kalau memang harus PHK Nggak ada cara lain Udah dicari cara lain Dan cara yang Paling dipilih Yang paling Paling bisa diterima adalah PHK Ya PHK Mungkin selfish Buat kita yang pengambil keputusan But it's the only way Sorry Itu informasi yang keluar Winita Indra Sari sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya